selamat menikmati nah ini pola sudah sesuai ya kita sudah buat polanya pas untuk stripping seperti ini jadi ini bukan full body ini menutupi stiker aslinya motor kalian jadi untuk bagian belakang seperti ini ini karena warna latarnya hitam terus warna motornya juga hitam jadi kelihatan lebih masuklah desainnya nah pemasangnya ini namanya Kifli seperti itu nah untuk bagian sampingnya itu seperti ini jadinya nah untuk desainnya pas ya untuk Mio Z Mio Z ya ini Kifli ya Mio M3 atau Mio Z sama ya nah desainnya seperti ini ini kebetulan namanya yang punya motor Muhammad Iswar jadi di bidekan itu kalian bisa request nama bro jadi misalnya mau taruhkan nama atau gambar juga bisa terus warnanya juga bisa kebetulan yang kita review ini motor Mio Z dari Muat Iswar nah ini proses digunting sebenarnya ada mesin cutting ya Kifli ya cuma untuk mempercepat pekerjaan kita jadi kita gunting manual saja tapi guntingnya jangan asal gunting bro harus rapi nah disini ada outline outline hitam di bagian pinggiran ini ini untuk apa ini warnanya mengikuti warna kap dasar motor ini jadi warna desainnya itu bisa nyambung bro jadi buat teman-teman yang dekal juga usahakan untuk stripping itu buatkan outline garis misalnya seperti hitam ini sesuaikan dengan warna kap dasar motor yang mau dipasangkan dekal sebenarnya ada cutting sih cuma kita mau cepat orangnya mau cepat jadi kita gunting manual saja ini akan dipasangkan di bagian spa board lagi sebelah sini di bagian bawah ini nah di bedekal juga kalian bisa request sticker-sticker kecil seperti ini ada ada yang sudah ready juga mau di custom juga ada nah ini proses pemasangannya dipasang seperti ini ini tetap kita gunakan head dryer jika dibutuhkan ya sebenarnya modal korek api pun bisa cuma kebetulan disini kan ada head dryer ya sayang juga kalau kita sudah gunakan ini kebetulan karena di video ya makanya dia pakai biasanya pakai korek dia terus pakai rekel biasanya cuma pakai ibu jari bro jadi prosesnya seperti ini nah sudah terpasang dengan rapi nah kelebihan strip ini juga apa apa stickernya itu kuat bro jadi kalau full body itu memang harus bongkar cup yang tidak bongkar cup itu kadang PRnya itu mesti dipanasi pinggir-pinggirnya kalau sudah dipakai terlalu lama cuman kalau di bidekal kalian bisa request bodinya dibongkar agar saat dipasangkan stickernya itu dilipat masuk ya kifli ya iya dilipat masuk cuman ada juga orang yang tidak mau dibuka cupnya tidak apa-apa kita gunting pas juga tidak apa-apa sih sebenarnya cuman jadi PR juga buat teman-teman yang pasang sticker soalnya kalau sudah beberapa bulan atau beberapa hari kadang itu mengkerut jadi harus dipanasi lagi cuman bagusnya memang harus dibongkar cup itu rekomendasi dari kita ini kita pasang di bagian sini sini nya lagi nah tantangan untuk desain dekal ini sebenarnya di bagian desainnya sih bro jadi bagaimana si desainernya itu ngebuat pas desainnya atau textnya itu tidak sampai ketutup atau kepotong saat dipasang nah tantangannya itu seperti ini ini pas ini kebetulan Mio Z dan polanya kita itu sudah pas sekali jadi buat teman-teman yang punya motor Mio Z bisa bisa hubungi kami atau teman-teman dekal yang butuh pola atau mau belajar buat pola bisa hubungi kami nanti kita nanti kita juga buat tutorialnya cara cara ngebuat pola desain motor jadi seperti ini ini kita diangkat dipasang diangkat dipasang jadi agar gelembungnya hilang bro nah terkadang ada lebih seperti ini ini dipotong manual lagi tidak dipotong pun tidak jadi jadi masalah nah ini sementara dipasang dengan baik nah kita gunakan blower lagi ya head dryer ya bahasanya ya supaya lemnya itu lebih merekat lagi bro nah kalau teman-teman tanya bro kenapa dipanasi di pinggirannya atau di lebih banyak melakukan pemanasan atau korek api di bagian pinggirannya itu agar lemnya merekat dengan pas untuk hasil jadinya sama dengan yang disini jadi seperti ini ini kebetulan yang punya kayaknya dari komunitas Asia Son ya Mio M3 Makassar ini kita buat video kita buat video karena videonya di youtube video kali itu sepi jadi makanya kita buat yang baru lagi nah untuk proses cutter juga itu hati-hati ya bro emang harus harus tipis setipis-tipis mungkin kita lihat bagian depannya soalnya kalau orang bugis kelihatan n dan N dan NG itu N dan N dan NG seperti itu agak bingung juga kalau kita bikin video ya semoga teman-teman yang lihat video ini ngertilah bahasa kami kan yang jelas nanti kita bakalan upload video lagi writing upload video lagi bersama si Kifli dan Surya adminnya nah contoh untuk menggunakan korek itu seperti ini bro jadi buat teman-teman juga yang order di pidekal mau pasang sendiri bisa modalnya itu bisa pakai korek api kalau stripping itu bagus emang kalau kita menggunakan korek api cuma kalau full body juga bisa cuma agak susah kayaknya kita tarik ya kalau full body itu tidak sama teknik pemasangannya dengan stripping sudah jadi ini kita pasang kurang lebih hampir setengah jam ya Kifli jadi untuk stripping itu kurang lebih hampir setengah jam cuma kalau full body wah itu lama bro itu sampai 4 jam malah soalnya belum buka bukar cupnya lagi pasang stickernya lagi jadi yang membuat mahal jasa pemasangan sticker itu sebenarnya disitunya listrik apalagi Kifli listrik teknik sama bongkar bongkar cupnya ini nah kalau pas seperti ini gelombong jadi seperti jadi hasilnya seperti ini full ini sticker nya glossy ini ini siap untuk diambil ya thank you Muhammad Iswar sudah percayakan sticker sticker motornya di bidekal jadi itu tadi sekilas video pemasangan pemasangan Bioset ya sama Kifli jadi nanti next kita bikin video-video selanjutnya Kifli ya siap oke thank you bro yang sudah nonton jangan lupa ya di subscribe terus menyalakan lonceng notifikasinya support kami selalu ya dengan membagikan video ini thank you siap siap